Halo Assalamualaikum selamat datang di channel saya Hai guys apa kabar kalian semua semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat Hari ini kita mau bikin video komparasi antara dua mobil ini Kenapa saya pilih dua mobil ini karena harganya itu tidak terpaut jauh Hai terutama harga-harga jual bekasnya ya karena yang ini sekitar di bawah 115 yang itu yang sekitar segitulah naik dikit nah masalahnya kemarin itu saya sudah sempat meninggikan mobil yang itu nah meninggikan mobil yang itu dan ada komentar diantara teman-teman tingginya itu seberapa tinggi Oke jadi saya sudah bawa alat pengukur mistar sama mobil terios ini untuk tinggi-tinggian nah nanti tinggi yang mana kita ikuti saja videonya tonton terus sampai selesai Oh ya terima kasih buat penonton channelku yang sudah membuli saya karena bulian kalian itu ternyata saya justru membuat video itu semakin itu semakin apa ya semakin terangkat semakin diiklankan oleh YouTube Nah jadi terima kasih untuk kalian yang sudah membuli saya kemarin kan saya pakai suara gitu itu mohon maaf mohon maaf sekali itu tidak ada istilah saya sengaja kenapa karena memang waktu itu keadaan saya sedang serah dan saya kalau serah itu bawaannya pengen teriak terus nah akhirnya ngefek di video itu saya sendiri enggak tahu setelah setelah video saya edit setelah di upload loh kok kayak gini kok jelek sekali ah nggak apa-apa lah serah eh di video kali ini kalau ada kesalahan saya mohon maaf kalau ada kurang-kurang ilmu atau kurang-kurang pengetahuan atau tidak sependapat dengan kalian teman-teman semua yang sedang nonton ini saya mohon maaf eh bagi yang ingin membuli ya silahkan dibuli saja lah memang memang saya ini kan ibaratnya masih belajar kalau dikatakan ya namanya amatiran ya terserah memang amatiran saya tapi itu kalau mau membuli kalau nggak mau membuli terima kasih nah makanya saya sekarang agak malu menampilkan muka saya jadi saya pakai penutup aja lah biar kayak reviewer-reviewer yang lain ada Om B channel ada Om Motomobi jadi ya sekedar meniru bukan untuk bersaing dengan mereka kalau bersaing dengan mereka jelas saya enggak ada apa-apanya Oke kalau kita lanjut ke video aja ini kenapa kemarin sempet-sempet saya tinggikan nih ya kelihatannya saya tinggikan ini karena kalau di jalan sekitar Pulau Jawa mungkin masih bagus cuman kalau di jalanan Sumatera karena ini posisinya di Sumatera yuk gini Sariawan ini kan Sariawan Sariawan ini juga ini udah udah kena dampak ini Sariawan ini Sariawan ini ini kejadian dulu waktu belum ditinggikan beda lagi kalau di terios terios memang sangat tinggi ambil alat pengukurnya jadi gini guys terios ini kan penggerak belakang kalau kita ukur ground clearance maka yang yang menjadi kelemahan di mobil ini itu bagian terpendeknya itu kalau kata reviewer mobil Bung Fitra Eri itu ada di ini penggerak belakang ini gardan sambungan penggerak belakang tapi itu aja udah tinggi ya nah sekarang coba kita ukur ngolong nggak ngolong nggak ini bagian depan ini bagian depan oh ini udah tinggi sekali ini guys ini ini ya 24 cm 240 mm kalau yang saya baca kalau yang saya baca nah ini ini kan ini kan bagian depan ini yang paling rendah yang paling rendah daripada yang penggerak belakangnya itu kepertinya paling rendah ini jadi spesifikasi terios sendiri itu ground clearance nya itu 200 mm kenapa ini lebih tinggi karena mobil ini sudah tidak standar tidak standarnya bagaimana tidak standarnya itu dan ini ini gede sekali nyaris nyaris ya nyaris sepinggang lah jadi ban ini sudah pakai teleknya si eh loyotaras sedangkan profil bannya sendiri itu luar biasa raksasa bro 235 per 60 ini ban luar biasa besar ini kenapa kok dikasih ban ini kasih telek ini jawabannya karena ini mobil beli second dan dari sana sudah dalam keadaan seperti ini nah lanjut ke bagian bagian gardan tadi kalau yang bagian depan yang paling rendah 240 mm nah yang ini oh iya yang ini lebih rendah lagi bro ini sekitar 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 tidak sampai 23 cm berarti sekitar 22,5 cm 225 cm 225 cm ya berarti ground clearance mobil ini 225 cm mm oke selanjutnya kita pindah ke sigra ini kalau ada yang tanya kenapa teleknya jadi warna hitam karena menurut saya bagus jadi akhirnya dicat warna hitam ya kan jadi lebih apa ya jadi lebih padat lebih kopah mungkin itu menurut saya kalau menurut teman-teman semua ya nggak tahu jadi mobil sigra ini kita lihat dulu bagian paling rendahnya itu dimana kalau belakang dia nggak pakai penggerak belakang jadi nggak pakai kardan nah berarti bagian depan guys paling rendah ini ini aduh kurang persiapan bikin video ini bannya agak kempet bannya agak kempet jadi yang paling rendah itu bagian depan oke kita ukur lihat tangga jauh bro ini di bawah 200 mm ini tepatnya 195 mm 195 mm bagian depan bagian depan kalau bagian belakang bagian belakang wah tinggi banget kalau bagian belakang wah lewat wah kalau bagian belakang udah nggak ketolong bro bisa 270 mm bisa 270 mm gila aduh berarti mobil sigra ini kalau misalkan ban bannya itu kita isi angin dan itu kita isi angin itu mungkin sekitar 200 mm karena tadi kan 195 mm dalam keadaan agak kempet nah jadi kesimpulannya kita anggap saja bagian terpendek di mobil bayat susigra itu 200 mm ground clearance nya 200 mm dengan menggunakan mistar ini di spek spesifikasi standar website Daihatsu mobil ini 170 mm itu pun dalam keadaan masih per standar nah sedangkan yang mobil ini luar biasa tinggi luar biasa tinggi luar biasa tinggi ternyata letak paling rendahnya ada di kardan penggerak belakang itu tadi kita ukur 230 mm ya nah jadi itu review tingginya mobil ini sama mobil ini kalau kita ukur secara real jadi tidak ada lagi istilah pakai perasaan ini mobil terios TS tipe TS tahun 2009 yang itu sigra tahun 2016 gimana bro sigra ini tampilannya lumayan kalau yang hitam lebih bagus lah kalau yang silver itu jelek banget nah ini terios ini udah dipasang footstep ini enggak enggak ini enggak bisa jadikan patokan ukuran ini ya bro ya ini karena aksesoris tambahan nah sedangkan terios itu dari spesifikasi resminya untuk tipe ini itu yang saya temukan di berbagai sumber review itu 200 mm pas 200 mm ini teriosnya bapak kepala sekolah SMP di wilayah sini demi demi kalian bro saya rela pinjem ini buat ngisi konten jadi ini sudah saya tanyakan tanduk belakang ini ini merupakan tanduk belakang yang paling manis menurut saya untuk terios daripada yang tipe towing itu kan jauh cuma lurus kayak gini tapi ini bukan towing nah ini lurus nah ini menurut saya ini yang paling yang paling manis ah manis apa keker ya keker kayaknya tipe yang paling keker tanduk ini jadi pasang tanduk ini sama tanduk depan tadi itu harganya sejuta tiga ratus dua pasang nah kalau yang ini kalau yang ini yaitu ee 500 yang depan karena ini punya saya sendiri jadi saya tahu harganya kalau yang depan itu 700 kan 700 nah ini tampilan di depan bro mobil murah murah tapi teknologinya baru kalau yang itu ee mobil lama tapi kekuatannya enggak diragukan cuman kata beberapa reviewer mobil terios ini penyakitnya ada di kaki-kaki katanya kaki-kakinya mudah bunyi ini tidaknya itu seperti yang saya dengar dari bro Ridwan Hanit jadi ini belakangnya ini bro belakangnya dari dua mobil ini wess terios jauh lebih ganteng terios ini aslinya mobil laki ini mobil laki-laki nah kalau yang ini mobil apa bro mobil banji janganlah bro ini bukan mobil banji ini kemarin sempat saya pasang spoiler dan ternyata menambah mendongkrak penampilan ternyata spoiler itu ee oke begitu saja video kali ini ee teman-teman yang enggak suka mau membuli saya boleh buli aja enggak papa men emang video amatiran lah jelek mohon maaf kalau ada salah-salah kata salah salah informasi terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya